Assalamualaikum youtube selamat datang kembali di channel saya ya kan hari ini saya kedatangan satu buah TWS ini dari merek lokal ya sebenarnya ya namanya Eagle Eagle ini adalah TWS lokal yang banyak sekali orang membicarakan ya jadi banyak yang mengatakan ini adalah TWS yang bagus ya di rentang harga di bawah 500 akhirnya saya coba tertarik dan saya coba membeli sedikit informasi ini tidak saya beli di official store nya Eagle ya karena di Eagle itu untuk varian yang warna hitam ini sudah tidak ada atau kosong ya saya tunggu lama tinggal yang warna putih dan untuk harganya berapa bulan yang lalu ya kurang lebih tiga bulan yang lalu di bulan Oktober 2008 2019 ini sekitar dijual masih 330 ribuan ya kalau sekarang yang warna putih dijual 289 ribuan di official official store nya Eagle ya Oke sebelum kita bahas ya lebih lanjut jangan lupa agen-agen yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini dan jangan lupa juga follow Instagram saya kan Oke langsung kita bahas jadi ini adalah Eagle Liberty Buds yang generasi satu ya packagingnya seperti ini ini tipenya ya jadi banyak yang menggunakan nama Liberty di beberapa merek ya Nah ini namanya kebetulan sama ya Oke Eagle ini mempunyai beberapa fitur utama yang pertama dia touch sensor stereo call dan musik auto pairing nah ini dia apa ya Heads nya ini ya dia bisa tahan sampai 8 jam dan ditambah dengan baterai yang ada pada dock charging nya ya packagingnya seperti ini warna putih ya atasnya juga ini kiri kanannya seperti ini bagian belakangnya yang pertama ini ada fitur-fitur unggulannya ini sudah bluetooth 5.0 ya jadi sudah yang low energy dia bisa touch control kemudian HD twin microphone stereo call and musik kemudian ada magnet magnetik on dan off 25 jam power supply ya di total disini ini kelihatan jadi kalau dipadukan antara earphone nya dan dock charging nya ini bisa tahan sampai 25 jam bisa seharian ya kemudian ada grafing coating dia di apa ini ya diap-raja pragem ini mungkin fitur supaya mendengarkan musiknya terlalu enak dan incredible audio experience nah ini banyak yang apa ya mengulas bagus ya termasuk di official store nya saya perhatikan juga sama maka saya tertarik untuk mencoba ya ini ada beberapa cara ya untuk menyambungkan oke langsung kita buka packagingnya seperti ini dibuka dari samping kanan ya jadi ini sudah ada magnetiknya ini yang saya pilih warna hitam ini sudah sempat saya buka kan jadi untuk saya tes dulu oke di paket penjualan ini seperti ini ketika diangkat ya ini ada earphone nya bentuknya ini kemudian ada dock charging nya ini ada separator separator lagi oke kemudian ada airbag cadangan dapat dua pasang kemudian kabel charging nya yang 25 cm-an ini ya ini untuk charger nya ini bentuknya masih micro kelihatan enggak ini masih micro kalau yang gen2 itu sudah type C dan ini dapat buku manual dan kartu garansi oke oke ini karena sudah official store ya di Indonesia dia sudah ada bahasa Indonesia nya oke seperti ini di paket penjualan yang agak-agak dapatkan oke saya rapikan dulu ya kan oke kita bahas earphone nya dulu ya bentuknya seperti ini ini ada motif pattern nya ya nah kelihatan ya kan dan dia mempunyai efek gradasi cahaya nah tersilal seperti ini dan dia ada list bulat ya di bagian hampir tengahnya warna hijau ini ada lubang untuk mic coba saya tekan ini ini biasanya ada LED indikatornya ya ingat saya ini bahannya plastik ya ini agak-agak bisa lihat dan di bagian belakangnya ini untuk yang right ya sebelah kanan ini ada pin magnetiknya kita cek juga finishing nya cukup rapi ya tidak ada rongga yang kelihatan disini ini juga sama ini yang bagian kiri untuk tipisnya dia sangat tipis ini ya kalau tipis semacam ini lumayan masuk ke dalam ya ke dalam telinga ya oke kita coba masukkan ke dock charging nya nah betul ya ini warna merah di sebelah sini tadi ya itu lubang mic sekaligus untuk LED indikator ya ini ada tulisan left right kanan kiri nah ini ada LED indikator warna hijau ini kalau dimasukkan dia otomatis langsung charge ya earphone nya dan ini sudah ada magnetiknya jadi menutupnya cukup solid ya ini bahan dock charging nya juga lumayan solid ini masih pakai pot micro ya di bagian belakangnya ini ada tulisannya 500mAh jadi kombinasi antara earphone dan dock charging nya ini diklaim bisa bertahan sampai 25 jam ya cuma hati-hati saja kan jangan sampai jatuh ya ya ini anti keringat ya oke saya coba pairingkan kan ke handphone saya ya oke ini sudah tersambung ya ini agak silau saya pakai lampu flash dari handphone ya ini masih 100% semua coba kita klik ya ini HP yang saya gunakan OPPO Reno2 nah ini ada gunakan audio kualitas tinggi oke saya klik kita coba juga apakah dia sudah support ke Dolby Atmos yang ada di Reno ya coba saya klik Dolby oke keluar coba saya klik oh sebentar ya ya sayangnya untuk perangkat bluetooth ini ya Eagle ini tidak bisa mengaktifkan fitur Dolby Atmos ya di OPPO Reno2 oke tidak masalah saya coba dulu oke di telinga saya yang awam ini ya memang karakternya lebih didominasi oleh bass bassnya ya tapi juga untuk suara-suara yang mid ya ke low itu juga masih ter cover ya sudah lumayan jelas ya sekalipun masih didominasi oleh bassnya ya tapi termasuk nyaman ya kalau untuk telinga saya nyaman kan ini tidak pedas ya cuma ya begitu ya sensasi jadi dia apa namanya masuk terlalu masuk ke dalam lubang telinga ya ya lumayan sih ya tidak heran ya reviewnya bagus-bagus ya untuk Eagle Liberty Buds ini ya oke 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 jadi itu kan untuk first impression saya ya tentang Eagle Liberty Buds yang gen 1 menurut saya lumayan sih di rentang harga sekarang ya mengacu ke harga sekarang di bawah 300 ribu ini lumayan ya tidak kalah ya suaranya dengan apa namanya saingannya di rentang harganya ini cukup lumayan ini kan saya rekomendasikan ya untuk agen-agen apakah ada yang sudah pakai silahkan share di kolom komentar ya untuk agen-agen yang sudah pernah coba pakai untuk Eagle Liberty Buds 1 ini dan terima kasih untuk agen-agen yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai masker kemanapun agen-agen pergi atau keluar rumah ya tapi kalau bisa sih di rumah saja ya kalau tidak penting-penting sekali jangan keluar rumah di rumah saja ya terima kasih untuk agen-agen sekali lagi yang sudah menonton sampai habis ya jangan lupa untuk agen-agen yang belum sholat silahkan sholat kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya bye bye kan Assalamualaikum